Akhirnya setelah penantian panjang, gue kebeli juga yang namanya Steam Deck Oke, jadi akhirnya gue dapet apa yang emang bener-bener gue idamin banget Karena lucu juga sih sebenernya, disaat orang lain nungguin Steam Deck karena nungguin stoknya Dan mereka itu pengen beli dan rela gitu ngeluarin duit 20-30 jutaan Padahal harganya gak sampe segitu Cuman buat beli si Steam Deck ini Sedangkan gue nungguin Steam Deck ini, itu gue nungguin duitnya pak Karena emang pada saat itu gue tuh belum ada duitnya Dan gue juga waktu itu emang bener-bener gak kebayang gue bakal beli yang namanya Steam Deck ini Dan akhirnya sekitar akhir tahun 2022, Valve itu ngumumin kalau mereka bakalan ngirimin stok Steam Deck mereka ke negara Asia Negaranya itu ada Jepang, Taiwan, Korea, dan Hong Kong Dan lagi-lagi Indonesia tetap tidak termasuk Jadi si Steam Deck ini sama kayak Xbox ataupun Nintendo Switch gak masuk resmi ke Indonesia Jadi kalau kalian mau beli itu harus import dulu dari negara luar Tapi tenang aja di marketplace Indonesia ada kok yang jual si Steam Deck ini Gue beli ini sekitar bulan Januari 2023 di Tokopedia Ini gue beli yang 64GB di harga 7,9 jutaan Kalau untuk harga aslinya itu sekitar 3,99 dolar atau 6 jutaan Wajar aja ya, emang harganya lebih mahal dari harga aslinya Karena emang di Indonesia tuh gak ada ketetapan harga Jadi si seller ya bebas aja gitu Ngasih harga sesuka hati mereka Dan Steam Deck ini juga ada 3 varian Ada yang 64GB, 256GB, dan 512GB Alasan gue pilih yang 64GB ini adalah karena menurut gue ini yang paling worth it dari semuanya Karena emang kalau mau beli konsol itu kan kalian harus dan wajib siapin duit lagi Entah itu buat beli gamenya ataupun buat upgrade storage-nya Karena gue sempet punya pengalaman yang pake PS4 Slim 1TB Itu menurut gue masih kurang banget Terus juga kalau gue hitung-hitung lagi Kalau gue beli yang 64GB ini Gue masih bisa leluasa lagi buat beli game Ataupun buat nanti upgrade storage si Steam Deck ini Pertama gue akan unboxing dulu Jadi ini adalah penampakan dari dusenya Gila sih, ini bener-bener simple banget Beda banget dari konsol-konsol yang lain yang emang mereka tuh kayak niat gitu Saking simple-nya Dus dari Steam Deck ini tuh lebih mirip kayak kerdus Indomie pak Oke langsung aja Gue bakal buka dusenya Disini ada kertas attention gitu Yang artinya kalau kalian mau aktifin pertama kali Kalian harus dan wajib dulu colokin power adapternya Terus di bagian kiri itu ada dusenya Yang isinya ada charger Tipenya itu yang tipe luar Dan dia ujungnya type C Tapi untungnya pas gue beli Steam Deck ini Gue dikasih adapter tambahan Jadi gue gak perlu beli lagi Terus di dalamnya lagi ada manual book Oke langsung aja ke case Steam Decknya Disini ada plastik case-nya Gue bakalan buka aja Dan dia ada segel lagi gitu Karena takutnya suatu saat nanti ini bakal gue jual lagi Jadinya gue bakal buka dari samping aja Dan ini adalah penampakan dari case Steam Decknya Disini tuh dia bentuknya kayak hard case gitu ya Terus disampingnya ada strap juga Jadi mungkin biar lebih enak buat dibawa-bawa Dan ada lubang yang cukup gede juga Di bagian bawah mungkin bisa buat kalian taro casan Steam Deck kalian Di bagian sini Oh iya disini juga aslinya kalian bakal dikasih segel lagi Dari Valve Yang tipenya itu kalian harus gunting dulu Baru dia bisa kebuka Cuma karena si Steam Deck ini udah pernah gue buka Jadinya ini tuh gak ada Dan segelnya pun gue lupa naro dimana Jadi gue gak bisa kasih liat segelnya ke kalian Oke jadi ini adalah tampilan UI dari Steam Decknya Kalau untuk OSnya dia tuh pake SteamOS 3.0 berbasis Linux Jadi kalau kalian punya akun Steam game-game kalian yang ada di PC Itu udah otomatis ada di Steam Deck ini Dan semua gamenya itu pake versi digital Jadi kalian harus download dulu baru bisa dimainin Saran gue kalian wajib banget pake wifi buat download gamenya Soalnya size game-game AAA itu kan size-nya Aduh gak ngotak pak Sama kayak yang ada di PC ya Bisa sampe puluhan atau sampe ratusan gigabyte Tapi ya bisa aja sih Kalau kalian mau download game pake tethering dari handphone kalian Tapi pastinya kota kalian bakalan tekor bandar Untuk tombolnya disini ada tombol D-pad Ada view, ada analog, ada touchpad, dan ada menu Steam Yang isinya itu ada home, ada library, ada store, friends, media, download, settings, sama power Buat di bagian kanan itu ada analog, ada tombol menu, ada tombol XIEB Terus ada touchpad, dan ada quick access juga Isinya ada notifikasi, ada friends, ada quick settings Disini kalian bisa atur brightness, dan lain-lain Sama dia juga ada vibration di Steam Deck ini Dan ada Steam Haptic yang kalau kalian aktifin Dia itu bakalan ada haptic di bagian touchpad-nya Terus ada menu performance juga Disini kalian bisa atur performance overlay Yang bisa nampilin keterangan penggunaan CPU, GPU, ataupun FPS-nya Terus ada advanced setting juga Yang bisa kalian setting frame limit-nya, refresh rate-nya, tiering, half-race shading, TDP limit Manual GPU clock, scaling filter, sama FSR Mungkin ada belum tahu kalau FSR ini tuh teknologi dari AMD Yang bikin sharpening di in-game itu kerasa lebih tajam Walaupun kita lagi pakai settingan di graphic low Terus ada menu help, dan di bawahnya lagi ada output speakernya Jadi dia pakai dua speaker yang langsung ngarah ke muka kita Kalau di bagian atas ada tombol volume, ada audio jack, lubang pembuangan, port type C, LED indicator, dan tombol on-off Dan kalau untuk tombol controller-nya, dia tuh tipenya kayak hybrid gitu Jadi dia tuh kayak gabungan antara controller Xbox sama Playstation Jadi ya disini tuh dia bakalan pakai R1, R2, dan L2, L1 Sama di bagian belakang ada tombol tambahan lagi kayak L4, dan L3, dan R4, dan R5 Terus kalau untuk di bagian bawah, dia ada lubang buat masukin eksternal microSD-nya Wah ini sayang banget asli Karena lubangnya ini kebuka gitu Bisa nangis ini kalau kalian punya microSD 1TB yang harganya 2 jutaan, tapi hilang pak Cuman karena tinggal dipencet doang, dia langsung udah kebuka Dan bentuk dari Steam Deck ini kalau gue liat, emang Steam Deck ini tuh bener-bener gede banget ya Kalau gue bendingin sama switch OLED gue, keliatan jadi makin lebih gede si Steam Deck ini Bedanya kalau gue liat ya hampir sekitar 20% kali ya Terus di bagian controller-nya juga, dia itu bahannya plastik gitu Mungkin karena ya biar lebih enteng gitu kali ya Terus kalau gue coba timbang, dia beratnya ada di angka 600 gram Sedangkan kalau switch OLED, itu beratnya di angka 400 gram Secara grip, ini lebih kerasa enak yang di Steam Deck dibanding yang switch OLED gue Tapi kalau buat portabilitas, lebih nyaman bawa switch dibanding Steam Deck Dan ini kalau gue coba bandingin ukuran kalau sama Xbox Series S gue Kelihatan lebih gede sedikit doang Ini parah sih Udah kayak berasa bawa Xbox handheld ini kalau kayak gini Untuk spesifikasinya, dia pake custom dari AMD Dia pake prosesor AMD Zen 2 Terus GPU-nya dia pake AMD RDNA 2 RAM-nya 16GB, LPDDR5 Dan storage-nya yang 64GB, dia pake yang EMMC Sedangkan yang 256 sama yang 512GB, dia pake yang NVMe SSD Bedanya adalah kalau yang pake NVMe SSD, loading-nya itu bakalan berasa lebih cepat Karena untuk speed rate-nya itu udah pasti lebih cepat daripada pake yang EMMC EMMC Tapi secara gameplay, gue udah liat youtuber luar, itu katanya sama aja Cuman beda di loading-nya aja Dan kalau buat baterainya, dia pake 40Wh Diklaim bisa 2-8 jam, tapi tergantung game apa yang lagi dimainin Kalau buat spesifikasi, layarnya dia pake diagonal 7 inci Resolusinya 1280x800 atau 16 banding 10 Resolusinya ini cukup unik dan beda daripada Nintendo Switch OLED Yang pake resolusi 1280x720 atau 16 banding 9 Terus brightness-nya dia pake 400 nits Dan refresh rate-nya pake 60Hz Nah, ada yang beda juga nih Kalau kalian beli yang versi 512GB, dia itu bakalan ada fitur anti-glare di bagian layarnya Jadi kalau misalnya dimainin di bawah sinar matahari langsung, dia nggak bakalan berbayang Beda sama yang 64GB atau yang 256GB yang nggak ada fitur anti-glare-nya Dan juga layar dari Steam Deck ini udah mendukung sama touchscreen Karena gue beli yang 64GB, jadi kalau diisi sama sistem, si storage-nya itu sisanya sekitar 40GB Dan gue juga udah beli yang namanya microSD buat tambahan storage-nya Soalnya kalau ngandelin dari internal storage, 40GB bisa mati kutub pak Sama game-game triple-E yang ada di Steam Gue ini beli yang microSD yang Samsung Evo 512GB, harganya itu sekitar 800 ribuan Versinya ini yang versi A2, yang transfer speed-nya itu up to 130MB per detik Dan gue dapet info juga, kalau Steam Deck ini maksimal kecepatan bacanya itu di limit cuma sampai 100MB aja Jadi harusnya yang up to 130MB ini udah lebih dari cukup Dan gue juga udah beli yang versi A1, cuman ini dari Sandisk Gue nggak beli yang ekstrim karena harganya kemahalan dan juga menurut gue itu udah nggak perlu Menurut gue ini udah lebih dari cukup karena dia maksimal speed-nya up to 150MB per detik Dan setelah kalian masukin microSD-nya, kalian itu wajib format microSD-nya dulu Biar kebaca sama sistemnya Terus gue juga ada rencana buat ganti storage bawaannya Rencananya sih gue bakal ganti dari yang 64GB, gue ganti ke 1TB Kalau nggak salah itu yang tipenya 2230 yang ukurannya lebih kecil Cuman gue belum tau kapan, doain aja semoga gue dapet rejeki lagi Biar gue bakal bisa bikinin videonya buat kalian Tambahan aja jadi nggak semua game itu support sama Steam Deck ini Ada yang centang ijo yang artinya udah verified Terus ada tanda seru yang playable Tapi masih ada beberapa fitur yang butuh penyesuaian Sama ada lingkaran yang dikasih garis ini tuh yang tandanya dia unsupported Terus ada tanda tanya yang ini tuh emang bener-bener nggak bisa dimainin Sebenernya kalau yang unsupported itu Ini tuh masih ada beberapa game yang emang masih bisa dimainin Tapi ada juga yang emang nggak bisa dimainin Contoh kayak Fall Guys, entah kenapa ini tuh nggak bisa dimainin Tapi kalau Watch Dogs Legion, ini tuh justru bisa dimainin Tapi infonya kalau si Steam ini udah coba kontak developernya Dan mereka tuh belum kasih jawaban Jadi ya dikasih tanda kayak gini Overall selama gue coba semua game tadi Semuanya kerasa seamless Asli, enak banget pak Nah enaknya juga di Steam Deck ini Kita itu bisa leluasa buat atur performanya Sama kayak yang ada di PC Di in-game kita bisa atur grafiknya Bisa pake low, medium, ataupun mode high Terus di Steam Deck ini kita juga bisa masuk ke mode desktopnya Dan tampilannya ini pun sama persis kayak yang ada di PC Jadi selain bisa buat main game Kita sebenernya bisa kerja juga Cuman pake Steam Deck ini Kalau kalian punya dongle mungkin kalian bisa colokin ke monitor eksternal Keyboard sama mouse kalian Pokoknya persis banget lah ya Sama kayak kita lagi pake PC Cuman bedanya ini bisa handheld Dan kalian juga bisa install Windows di Steam Deck ini Dan kalau udah bisa install Windows Pastinya kita juga bakal bisa install emulator Dan Xbox Game Pass PC Menarik ya Nanti deh gue bakal coba obrak-abrik lagi First impression gue sama Steam Deck ini Bener-bener gila banget Asli Bisa main game triple E Tapi portable Plus bisa pake mode desktop juga Udah gitu bisa install Windows juga Gilanya kebangetan sih ini Segitu aja mungkin video gue kali ini Kalau kalian ada pertanyaan Atau kalian mau nambahin sesuatu Tolong tambahin di kolom komentar di bawah Oke segitu aja Terima kasih banyak Gue Tino Nuri Cabut Terima kasih banyak yang udah nonton video ini Terima kasih Gue Tino Nuri Cabut Ngulang lagi ya Terima kasih banyak Gue Tino Nuri Cabut Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Trima kasih banyak Terima kasih.